Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dan kali ini kami akan melakukan trip jarak pendek lagi. Jalur yang dilewati juga masih sama yakni dari Tulungagung menuju ke Surabaya. Namun tentu bis yang akan kami coba kali ini berbeda dari trip-trip sebelumnya. Bis yang kami incar kali ini adalah unit Mercy OF1623 milik PO Harapan Jaya yang memiliki julukan ABG Tua. Bertugas sebagai bis ekonomi atau ATB alias AC Tarif Biasa. Namun yang jalan saat itu bukanlah driver aslinya yakni Mbak Heri dikarenakan waktu itu sedang sakit. Tapi driver penggantinya kabarnya tidak kalah banternya dari Mbak Heri jadi langsung kita coba saja ya. Oleh karena itu, simak video trip kali ini sampai akhir. Dan inilah dia unitnya dengan kode bodi H617. Mohon maaf kami mereview unit ini saat sedang parkir di terminal Bungu Rasi. Karena waktunya sudah mepet saat di terminal Gayatri tadi. Menggunakan bodi Max HDD Garapan Karuseri Tentermalang dengan sasis besutan Mercedes-Best namun tipe varian yang mesin depannya. Sasisnya sendiri memiliki kode OF1623RF yang sama-sama dibekali dengan mesin legendaris mereka yakni OM906LA. Mesin yang sama dengan sasis bermesin belakang mereka yakni OH1526 dan juga OH1626. Namun sesuai dengan kode penamaannya, mesin pada sasis ini disetting dengan tenaga maksimal di angka 230 HP saja jadi tidak sebesar tenaga kakak-kakaknya tadi. Tapi di sasis ini kalian jadi bisa mendengar seperti apa suara rawungan mesin 6 silinder segarisnya saat dipacu di jalanan. Mengingat tipikal bis bermesin depan yang kabinnya tidak sekedar bis bermesin belakang apalagi jika kalian duduk di kursi baris terdepannya. Tidak hanya spesial di sektor eksterior dan dapur pacunya saja, unit ini juga memiliki interior kabin yang terbilang istimewa untuk kelas ekonomi. Tetap menggunakan konfigurasi kursi kiri 2 dan kanan 3 namun kini sudah menggunakan kursi produk dari Hair Rimba Kencana yang lebih nyaman tentunya. Kursi berlapis kulit sintetis berwarna hitam dengan sedikit kelir merah ini terasa lebih empuk, ukuran yang sedikit lebih lebar dan posisi sandaran yang lebih rebah pula. Untuk jarak antar tempat duduk sendiri terbilang masih nyaman tidak terlalu mepet untuk bis kelas ekonomi seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati seperti yang kami bilang tadi jika kalian naik bis ini kalian akan disuguhkan oleh suara rawungan mesin OM906LA yang berada tepat di bagian depan kita ini dan hal pertama yang kami rasakan atau dengar ternyata suara mesinnya sekarang jadi lebih kasar dibanding saat masih awal-awal mengaspal dulu kalau dulu saat masih baru suara mesin yang masuk ke kabin benar-benar terdengar halus tapi sekarang setelah 2 tahun lebih mengaspal suara rawungan mesinnya jadi lebih kasar dan gahar namun tetap ciri khas suara siulan turbonya masih terdengar jelas dan sangat merdu saat pedal gasnya diinjak agak dalam apalagi driver yang bawa kali ini karakternya doyan main di RPM tinggi jadi makin keras juga suara rawungan mesin dan turbonya terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati